Sehingga mari teman-teman teman pada siang hari ini Sekelompok anak muda yang menamakan diri Forum Masyarakat Yogyakarta, FMI secara terbuka menggelar deklarasi di kawasan titik 0 km Aksi ini untuk menyampaikan aspirasi mereka menolak wacana Capres Tunggal pada pemilu 2019 mendatang Masa FMI menilai calon Presiden Tunggal justru akan berdampak memberangus demokrasi Dalam aksinya FMI juga menyoroti selama 4 tahun kepemimpinan Joko Widodo dinilai banyak program atau janji kampanye yang tidak terpenuhi Salah satunya masih lemahnya pertumbuhan ekonomi di bawah yang ditargetkan sebesar 7% Untuk itu masa FMI menyodorkan satu nama yang dinilai bisa memenuhi kriteria dalam kontestasi Capres 2019 yakni Anies Baswedan yang saat ini menjabat sebagai gubernur DKI Yang mencerdaskan rakyat hari ini ingin berubahan Rakyat hari ini ingin berformasi lagi Dua, pemilihan umum 2019 harus mampu menghadirkan pemimpin yang besi Amanah, berani, dan anti korupsi Baik di legislatif maupun di eksekutif Tiga, warga Yogyakarta mengajak warga DKI Jakarta Untuk bersama-sama mewakafkan sahabat kita, saudara kita, sahabat seperjuangan kita Saudara Anies Baswedan, gubernur DKI Menjadi calon presiden 2019 Sementara itu salah satu faktor yang membuat peluang wacana Capres Tunggal bisa terjadi pada pemilu 2019 mendatang Akibat adanya aturan partai politik pengusung Capres harus memenuhi 20% perolehan suara secara nasional Fauzan Ahmad, Jogja TV